Halo guys, welcome back to my channel. Video kali ini saya akan mereatkan ya, puluh komentar dari Luciana Verdal, dan disini komentarnya itu cuman dari Soima aja ya, setelah itu gak ada lagi. Mungkin karena disini mereka itu memburu waktunya guys ya, dan disini bakal ada momen yang mengharukan banget ya, mengharukan dimana Luciana disini itu pengen kali memeluk Ma'e, karena untuk apa ya, mungkin dia masih mengingat-ingat, ringan-ingat, kesalahannya yang waktu yang kemarin itu guys. Oke, kalau gitu ya gak usah lama-lama, langsung aja kita nonton bareng videonya. Gak apa-apa, saya gak ASO bukan berarti gak bagus, saya sangat seneng melihat penampilan, Lusia, Luciana, saya seneng, karena apa? Karena progresnya dari penampilan kamu yang kemarin benar-benar berbeda. Ini yang saya mau, ini yang saya mau, jadi tampil percaya diri, tampil yakin, gitu. Jangan kayak mau gak mau. Kita kan bisa melihat kesungguhan dari para peserta walaupun gak maksimal, tapi semangatnya kita bisa melihat. Dan malam ini kamu sangat semangat. Bagus. Tapi kenapa saya tidak berdiri? Karena saya agak terganggu dengan vibra. Nah, vibra kamu harus hati-hati ya. Karena ini lagu Rock Dude, dia tidak membutuhkan banyak vibra. Nah, vibra itulah yang menghabiskan nafas kamu. Ya, lagu ini mana panjang, interlude-nya juga panjang, butuh energi yang sangat luar biasa. Ketika kamu menyanyikan lagu seperti ini, vibranya terlalu banyak, habislah nafas kamu. Ini cerdas nih orang nih. Tujuh. Gue tuh best. Sangat. Yang lain gak panah. Yang lain sebentar. Jadi itu tadi alasannya, kenapa Soeima gak berdiri. Kenapa? Kenapa mau blogasi boleh-boleh? Aku bahagia ketemu Soeima. Wah. Aku bahagia. Dia ketemu Soeima, pancawan nih. Indra bukti ya. Soeima berdiri dari kursi ini. Oh, ya Allah. Padahal gak berdiri loh, dipeluk loh. Oh, sekarang tuh udah berdiri. Padahal dia pengen kali ya. Di bisik-bisik. Udah ada Soeima kayaknya. Ya, boleh. Ayo kita ketengah. Kita ketengah, ayo. Jangan lupa, di gendong. Di gendong. Di gendong. Karena gini loh, saya melihat, saya melihat Luciana ini tuh, anaknya tuh sebenernya bisa kesana kemari. Cuman memang harus butuh dipecut, dikemblek. Di support ya. Iya. Dia ini modelnya tuh, kalau gak di ini kayak gak ada usaha untuk, apa ya, kemampuan-kemampuan. Dia tuh gak akan keluar. Tapi suaranya mantap sih. Kalau dia dipecut, kenceng. Dia harus kenceng pecutannya. Iya. Sehingga dia keluar. Dan kemarin tuh kita masih ingat lagi, Luciana dimarah oleh Mak. Semua yang terakhirnya itu. Dan malam ini udah menebus dirinya ya, Mak. Bagus. Kenapa tiba-tiba lu kemarin-kemarin tidak? Iya. Kenapa? Iya. Alasannya. Karena, kemarin kan dimarah. Dan menurut aku dimarah oleh seorang ibu. Jadi, sebagai anak, aku berusaha, di pikiran aku, aku hanya pikir satu. Aku mau bikin, Mak eh, gak berdiri juga gak apa-apa. Yang penting, tapi tangan. Dan malam ini terujud. Dan aku ingin peluk, gitu. Dan, dan para netizen yang di luar sana, bahwa, Mak eh marah. Dan lebih tepat, katanya, bukan marah, tapi. Gara-gara netizen juga kayaknya. Ibu kepada anda. gak usah mikir netizen. Gak usah. Gak usah mikir netizen. Tenang aja, Soeima gak peduli itu. Gak peduli, aku gak peduli. Jadi, yang perlu kamu pikir adalah, jangan karena saya, tapi karena nama besar, Timur Leste. Ya. Kamu harus banggakan Timur Leste. Jadi, biar gimana caranya, Timur Leste bangga punya Luciana. Karena saya yakin, kamu bisa. Tapi memang, pecutannya memang harus kencang. kamu harus siap itu. Ya. Tunjukkan pengapuanmu. Siap. Mai temenin di sini, Syir mau komentar, silahkan. Luciana, saya memberi kamu esok, karena saya percaya, kamu bisa. Ya. Tengok kamu ada, efekut kamu ada, terus langkit aja. Ya. Kamu bisa. Ya. Tuh, luar biasa. Terima kasih semangat. Syir gak mau maju. Gak usah. Gak usah. Jangan pelu. Jangan pelu. Jangan pelu. Jangan pelu mungkin Mbak Diana ya. Syir. Jangan pelu. Jangan pelu. Maju aja. Jangan pelu. Usah. Usah. Diana Putri. Tidak. Puses ya. Fiction. Buru. Oke guys, jadi itu tadi ya reaksin saya untuk full komentar ya dari juri. Di sini cuma Mai Sohim aja sama Syir ya yang komentar, karena di sini juga kita dengar clear gimana kenapa Mai Sohimah gak berdiri karena memang masih ada yang salah guys. Itu vibranya. Tapi kalau memang benar-benar gak ada yang salah, pasti Mai Sohimah disini tuh pasti bakal espo sampai guling-guling di depan guys ya kalau memang peserta itu bagus gitu. Cuman disini Sohimah juga sengaja kayak gini biar agar para kontestan itu termotivasi gitu kan. Biar mengeluarkan apa yang ada di diri mereka. Jangan di zona nyaman terus, zona nyaman terus gitu kan. Tapi memang susah juga sih makanya yang ikut-ikut pertandingan kayak gini tuh memang harus kuat mentalnya guys. Kalau enggak ya seperti ini tadi. Mereka bakal terngiang-ngiang gitu. Oh dan ternyata di sini juga Lu Sianain itu juga masih ingat-ingat juga kata-kata netizen ya. Mungkin dia buka-buka komentar terus ada yang komentar netizen kayak gini, kayak gini. Mungkin dia gak tau ya kalau netizen Indo itu ngeri-ngeri. Kayaknya dia belum tau itu. Kalau dia tau pasti dia bakal apa ya bakal tertawa juga mungkin ya. Karena mungkin di negaranya sana mungkin karena mikirnya dia ah gak ada tuh netizen kayak gini cuman di Indonesia aja gitu kan. Mungkin mikirnya kayak gitu. Makanya dia masih terngiang-ngiang gitu. Makanya kenapa di sini dia pengen peluk Soeima dan agar Soeima itu gak marah-marah lagi sama dia guys. Menurut aku sih kayak gitu ya. Oke terima kasih ya udah menyisitkan video ini dan terima kasih juga udah mau nonton bareng dengan saya dan nantikan lagi saya untuk di next video. Oke Bye-bye. Bye-bye.